Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin tempoh hari itu saya ditanya seorang teman terkait masalah doa untuk orang yang telah meninggal dunia dengan cara selamatan dan setekah berkat dia didatangi oleh orang yang mengatakan bahwa selamatan itu daripada dibuat berkat dibuat makan ambeng ambeng lebih baik disedekahkan ke masjid kalau disedekahkan ke masjid satu juta sudah afdol daripada sampean bikin berkat tidak cukup tiga juta akhirnya dia bingung mau dilaksanakan wanda afdol tak dilaksanakan ini waktunya nyelamati orang tua jawabannya gimana saya jawab lu masalah doa ini yang sudah menjadi hukum adat untuk orang yang meninggal ini maksud alamnya tujuan utamanya bukan masalah makan makannya tujuan utamanya adalah minta bantuan teman saudara tetangga untuk mendoakan orang tua maksud alam tujuan utamanya adalah sebagai bentuk balas budi anak kepada orang tua birul wadliden anak kepada orang tua hal hal itu bukan masalah gebiarnya tapi masalah doanya bacaan bacaan-bacaan yang dikirimkan untuk orang yang meninggal dunia berarti ya gimana ya afdol sekali afdol sekali karena disitu ada baktinya anak kepada orang tua ada silatu rohim tetangga saudara ada sedekah yang berupa makanan ada bacaan-bacaan kalimat-kalimat zikir kalimat tauhid kalimat-kalimat toyibwah Masya Allah dan masalah penetapan waktu tiga hari tujuh hari empat puluh hari seribu hari hal itu sudah ditetapkan sebagai tradisi menurut kaedah fukih al-adah muhakamah adat adalah satu yang dijadikan hukum masalah hukum doa anak kepada orang tua apa sampai-sampai karena Rasulullah sendiri pernah ditanya oleh sahabat ya Rasul saya punya orang tua telah meninggal dunia dia tidak berwasiat untuk mensedekahkan apa-apa keuntuknya seandainya saya sedekahkan sebagian harta ini untuk beliau apa sampai dan yang nabi jawab ya sampai berarti doa sedekah apapun untuk orang tua itu sampai yang dilakukan mendatangkan orang mendatangkan masa mendatangkan saudara jamaah untuk diajak berdoa itu adalah amal yang sangat baik sekali karena apa? amal itu ada namanya ada amal ayiniyah, tauhid ada amal milkiyah, kepemilikan kalau tauhid milik kita sendiri kalau milkiyah, kepemilikan bisa kita sedekahkan pada yang lain seandainya kita bersedekah kita mendatangkan orang banyak dan kemudian memberikan berkat itu tidak baik ya sama dengan ketika kita hidup kita makan bareng tidak usah makan, makan sedekahkan saja ya menjadi orang yang tidak bersosial kita mau nyelamati anak tidak usah selamakan sedekahkan saja ke masjid ya kalau gitu sampai tidak usah beli baju yang baik sedekahkan saja ke masjid sampai tidak usah pakai sepatu pakai sandal saja selebihnya sedekahkan ke masjid kalau gitu sampai tidak usah pakai mobil pakai ontel saja selebihnya sedekahkan ke masjid ini masalahnya masalah pertama masalah sosial masalah kemantepan masalah kemarman hati intinya semuanya baik tapi untuk hal yang tadi supaya tidak terjadi fitnah menolak fitnah wong bapak emati ibu emati pas selamatannya kok gak diselamati ini juga perlu diantisipasi menanggulangi fitnah itu kita kedepankan daripada Mas Soleh memberikan ke masjid Mas Soleh kita tidak meninggalkan itu kita juga membangun masjid masjid mayoritas di Indonesia masjidnya orang Endo kita tidak meninggalkan bangun masjid yang lain juga kita lakukan 4 sehat 5 sempur nah semuanya kita lakukan makanan-makanan lahir kita makan makanan batin, makanan ruhani makanan para arwah juga kita berikan dengan beraneka ragam supaya 4 sehat 5 sempurna paham ya jadi apa kebaikan kita berselamatan baiknya adalah disitu ada silatu rohim disitu ada pembacaan kalimat tawhid disitu ada pembacaan kalimat zikir disitu ada pengajian ada taklim taktolabul ilmi disitu ada bakti anak kepada orang tua disitu ada sedekah disitu ada wah Masya Allah banyak sekali kalau ada lebihnya setelah selamatan kumpulan urunan anaknya kepada orang tua ada lebihnya sembangkan ke masjid Masya Allah Masya Allah semuanya dapat mudah-mudahan sampai menjadi anak-anak yang soleh-soleh menjadi anak yang berbakti kepada orang tua amin